Kuasa Kasih Kasih itu? Kasih itu sabat, marah-marah Ada lagunya kan? Ada, coba gimana itu? Allah itu terang, Allah itu kasih, dan lain-lain Nah, kan bisa kita dapetin selama ini, selama masa pandemi kini Kalau Allah itu sebenarnya yang gitu Masih untung kita bisa sehat Iya, itu juga salah satu kasih Tuhan yang nyata ke firman kita ya Semakin kita dekat kepada Kristus Maka karena kuasa kasih itu akan muncul di depan kita Walaupun ada tantangan, ada hal yang tidak mengenakan bagi kita yang datang Katakan, itu akan proses untuk kita melihat ke depannya Siapapun itu, kalau datang kepada Tuhan Maka kasih Tuhan itu mempunyai kuasa yang besar untuk mengubah seseorang, siapapun dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, apa-apa yang lu lakukan waktu di rumah? Di rumah paling gue main, nonton film, streaming film Terus paling belajar Oh, belajar Pengen gue singgung tadi, kok gak ada belajar? Ada belajar Oh, ada belajar Tapi masih, kayaknya banyak nonton ya dari pada belajar ya? Separuh-separuh lah ya Contoh dari pagi Udah lah, gak usah terlalu jujur lah ya Kalau belajar online pasti ada kesulitan ya kan? Kesulitan, iya ada lah pasti Apa sih bedanya belajar online sama belajar? Kalau biasa kan sama juga, dapat pelajaran juga Beda lah, kalau belajar biasa kan lebih nyaman Apanya yang nyaman? Bertanya sama temen lu, lu tanya sama temen lu, lu tanya sama guru Bisa juga ditanya waktu di online? Bisa, cuman kan bergiliran-bergiliran lama, susah Ya sama aja kayak di sekolah kan bergiri Enggak lah, kalau di sekolah kan lebih enak Kalau ada temen lu yang nanya Terus lu udah ngerti, ya lu bisa tanya sama temen lu yang belum ngerti Nah, tapi kan kalau di online juga bisa buka-buka suara Bisa bertanya juga Cuman kan kalau kita sekali buka suara, semuanya denger, Ge Ya kan enak deh, sama juga kayak di kelas, buka suara Kan lu di sekolah-sekolah Eh, ini kita mau belajar rekonorasi atau mau debat sekolah nih? Belajar lah Kalau gue sih itu, kalau lu gimana? Kalau sendiri? Kalau gue sendiri sih Kan kalau gue tadi di rumah tuh cuman belajar, nonton film, streaming Kalau gue sih, kalau dari pendidikan sih, banyakan tugas sih gue Oh, masih sekolah ya? Bu Masih bawa seragam? Enggak, enggak pakai seragam Jadi misalnya disuruh pakai seragam, paling atasin doang Bawangnya yang beda lah Oh, ini enggak boleh dicontoh ya? Eh, saya jujur ya Cuman lebih rapi gitu ya, semuanya Mungkin yang tadi bisa dipotong lah ya Jangan lah, aduh Nanti kalau guru gue nonton gimana nih? Semoga Semoga guru nonton Mana guru gue, saudara gue lagi Terus apa lagi, selain belajar online? Ya, belajar online baru ya paling Ya gitu-gitu aja Paling banyakan rebahan Tapi waktu rebahan Ada timernya gue bikin setiap satu jam Nanti berdiri, baru Beberapa menit lagi tidur lagi gitu Jadi enggak tidur-tidur terus Perfeksionis juga ya Kalau gue liat tuh perfeksionis juga tuh Harus sesuai gitu Berapa menit terbahan, berapa menit diri Tapi sih, kebetulan Selama gue melakukan kayak gitu Enggak pernah yang ada yang berhasil sih Gagal semua Jadi timernya ya percuma juga Berarti apa istilahnya? Ya Ya cuman mengingatkan Ya, cuman untuk mengingatkan doang Tapi gue enggak melakukan ya Cuman di pikiran doang Kejadiannya Tapi kalau misalnya Kita bahas-bahas gini terus Apa maknanya kita ada disini? Kita kan untuk membahas sesuatu yang Perlu kita tumbuhkan Apalagi di masa-masa seperti ini Maknanya ada pasti Jadi apa dong makna kita membahas-masa seperti ini? Kan kalau gue liat pelajaran ini Kita sedang belajar Tentang Yohanes Berarti ini dikaitkan ya? Yohanes siapa? Yohanes kekasih dong Maksudnya juga belajar Terus Apalagi berarti? Apalagi? Terus Yang gue liat ya Setelah belajar Dia tuh membahas tentang Kalau Allah itu terang Allah itu kasih Dan lain-lain Nah Kan bisa kita dapetin tuh Selama ini Selama masa pandemi kini Kalau Allah tuh masih Nggak nyanyi kita Masih untung kita bisa Sehat Iya, iya Itu juga salah satu kasih Tuhan Yang nyatir di depan kita ya Iya Ya walaupun Ya bahkan katanya Walaupun kita di rumah aja Kita bisa jadi pahlawan Iya Jadi nanti misalnya Misalnya anak suculun yang ditanya Gue pahlawan tuh waktu itu Ngapain lu Tidurin Ini kan Misalnya kita bisa Rebahan atau tidur Atau dipayai di rumah aja Kan Artinya kan kita Menyelamatkan orang-orang Banyak Tular gitu kan Pahlawan kita ini Nanti tercatat lah Butuk buku kita Pahlawan Pinangranti Geraldo Fares Tercatat nanti Ada musim nanti Gue buat Atas tidur di rumah aja Terus ada foto Ini kan Foto lo lagi tidur Jadi pajak Pahlawan lah Privacy Privacy Nggak apa-apa sih Kan pahlawan ada sejarahnya Ada foto-fotonya Kan lu katanya pahlawan ini Di rumah aja Nggak juga Tadu bang gitu Ini gue lagi nggak di rumah Iya sih Udah lah kita bahas ini aja lah Yang gue tangkap tadi Kalau lu di rumah nih Ada nggak lu juga Belajar-belajar tentang Misalnya Pelayanan apa yang Lu lakukan juga Misalnya di rumah Kan pasti kan pelayanan Nggak harus di gereja doang kan Contoh lu Contoh lu dulu Ya gue nanya lu gimana Ya gue masih belum mengerti gitu loh Jadi gue pengen Lebih tau aja gitu Kalau gue nih Gue kan di Instagram gue Ya Gerardo Removasi Waktu itu Gue juga upload Apa namanya Setiap hari Tentang Lagu Rohani Oh kayak gitu Itu salah satu Menurut gue pelayanan baru Ya banyak lah Misalnya ada orang yang butuh Apa ya Kalau gue bisa lakukan Ya gue lakukan Tapi salah satunya sih ya Gue berkomitmen ya Satu hari Setiap satu Setiap apa namanya Setiap hari Satu lagu Setiap hari satu lagu Setiap hari ada lagu Setiap hari harus ada lagu Itu lagu rohani Itu salah satu lah Jadi Keren-keren Berarti ada manfaatnya juga Ada manfaatnya juga Gue jadi bisa lebih explore lagi Talenta-talenta yang lain Dan juga Gue bisa Tetap ada rasa untuk pelayanannya juga Nah kalau lo apa nih Kalau gue Aduh gue sendiri Mana ya Paling ya Otus kalah sahabat doang sih Diminta lagu pujian Udah Oh itu udah mantap juga loh Iya Lagu pujian Kan kalau melihat dari lo Kayak lo tuh Keren juga Apa yang keren sih Keren Kayak lo bisa memikirkan Setiap hari untuk melakukan itu Karena ya Gimana ya Gini loh guys Di mindset Di mindset gue Ya kalau Dimanapun kita berada Kita tetap bisa juga Melaini Tuhan Ya jadi gak Sampai di rumah Di kasur pun ya Iya Karena kan Ya bersyukur lah Punya orang tua yang Selalu mengajak untuk Apa namanya Memberitahu bahwa Pelayanan itu bukan hanya Di gereja doang Jadi walaupun dimanapun kita Kita juga bisa menempatkan diri kita Menjadi pelayanan Tuhan Seperti itu Sama kayak cerita kita juga Karena kita menunjukkan identitas Identitas kita Sebagai Sebagai seorang Kristen Jadi gak hanya Gak hanya Sebutan aja Tapi emang Actionnya ada gitu loh Jadi gak hanya Figurnya aja Gak gini dong ya Iya Jadi gak hanya Figurnya aja Tapi actionnya juga ada Action juga ada Suka gue Atau gak jadi action figure nanti Biar lagi dong A action figure Nah Kalau kita masukin ke pelajaran nih Tentang pelayanan Yones Kekasih kan juga Mau ke pelayanan-pelayanan yang bagus kan Iya Nah salah satu yang lo tau apa nih Salah satu yang gue tau Pelayanan Anas ya Yang bersama Tuhan Yesus Iya Dia Dia mengikuti Tuhan Yesus Kemana pun Yesus Iya Dia rela untuk Memberitakan Injil Bersama Walaupun Mungkin kalau kita lihat Ceritanya Wah Cuman kan kita gak tau gitu Kayak mungkin ada kesusahannya kan Kayak mungkin gak dapet uang Gak dapet makan Iya Karena kan Kita hanya lihat Ceritanya kayak gini aja Enaknya mulu Jalan pasti kan Tapi kan ada mungkin Di seluk-beluknya Yang Ada Sesuatu Eh tapi Kita kan udah lama nih Gak apa namanya Gak Tau gak Masih ada yang lupa Ada yang lupa Sebelum Saya melanjutkan Lagi mungkin ada Triolan ini mungkin ada yang naik Ke Cornerstone ya Ada yang naik Dan mungkin ada juga yang masih Masih di Cornerstone Masih 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 mau melihat Cornerstone gitu Masih melihat Cornerstone Iya Cuman udah lupa-lupa kayak Ya karena kangen juga Kalian sama kita ya Kayak ini yang Dilihat di episode ini Pakai baju oranye gitu Siapa yang baju oranye gitu Siapa yang baju oranye gitu Iya Kalo gue Waktu itu Nanti lah gue pake baju oranye Oke lah kita perkenalan dulu lah ya Siapa tau Orang-orang yang di Jakarta udah tau Tapi yang di Papua Mungkin Tau juga Masih tau Iya makanya kita mau coba Dimana-mana pasti tau Eh dimana-mana pasti Lihat Bukan tau Mungkin belum tau kita Iya makanya kita perkenalan lah ya Salam teman-teman Kembali lagi bersama-sama dengan kami Di pelajaran Cornerstone Kita berada di Triulan kedua Dengan judul besar Kisah Orang Yang Selamat Kita berada di Sahabat ke-10 Dengan judulnya Apa Brian? Apa? Kuasa Kasih Kuasa Kasih Salam semuanya Berbahagialah Orang yang mau mendengarkan Akal berita Tuhan Saya Gerardo Farsi Tengorang Dari Jumat Kayu Putih Halo semuanya Selamat datang berjumpa Kembali lagi bersama saya Teman dari Geraldo Faris Tengorang Brian Tambunan Dari Jumat Jabrut Kuasa Kasih Kasih itu? Kasih itu sabar Sudah suka? Marah-marah Ada lagunya kan? Ada Coba gimana tuh? Ya Kopi Kopi Oke oke Kalau kita masuk ke dalam pelajaran nih Ada sesuatu yang menarik Apa tuh? Yang menarik Kayaknya sejak pelajaran disini menarik Apalagi kan sejak pelajaran sebelah Paulus kan? Makanya kan saya bilang kan Di pelajaran ini ada sesuatu yang menarik Apa tuh? Walaupun semuanya menarik Tapi ada sesuatu juga yang menarik Ada sesuatu yang ganjal gitu ya Nah apa itu? Coba kita baca deh Apakah kamu tahu? Ayo siapa yang membaca? Ayo Silahkan baca deh Mungkin Farel Eh Jangan dong Farel masih ini dia Nanti lah Apakah kamu tahu Apakah kamu tahu Bahwa orang yang sama Yang menulis buku Yohanes Juga adalah penulis dari buku 1 2 dan 3 Yohanes Demikian juga buku Wahyu Apakah kamu tahu Bahwa dia hampir menghabiskan Seluruh masa hidupnya Tinggal di Yunani Di kota yang disebut Ephesus Surat Yohanes Khususnya satu-satu Yohanes Ditulis untuk menghadapi Ajaran sesat Yang menyebar diantara Umat percaya di Ephesus Salah satu ajaran sesat ini Mengajarkan bahwa Roh manusia itu suci Dan terpisah dari tubuh Manusia mereka Yang adalah jahat Karena itu Seseorang boleh melakukan Apa saja kepada tubuh mereka Karena roh tidak terpengaruh Oleh hal itu Ajaran ini memberikan Orang izin Melakukan dosa Ada ajaran sesat lainnya Tetapi ajaran ini Teristimewa Sangat berbahaya Ajaran yang berbahaya ya Jadi ya Berarti istilahnya Semasa hidupnya Si Yohanes ini Lebih banyak di Yunani Di Ephesus Iya Dan di Ephesus itu Dia gak cuma Reban-reban doang Tapi dia Benyum melakukan sesuatu Seperti pelayanan juga ada Yang tadi yang ditekankan disini Dia kan juga Apa namanya Sepanjang hidupnya Dia menghabiskan waktu Dia ini Apa Ini dia Memberikan pengajaran Menyebarkan Menyebarkan pelajaran Apalagi kan orang disana Katanya kan Banyak yang melakukan pelanggaran Apa pengajaran sesat Dan dia meluruskannya Dan kita juga ingin Diluruskan lagi Oleh Pak Pendeta Karena sepertinya kita sudah Melenceng-melenceng ini ya Iya makanya kan Melenceng-melenceng lucu Supaya bisa lebih lurus lagi Gitu kan Jadi kita Harus ada ini ya Harus meminta ada arahan Dari Pak Pendeta Kalau zaman dulu Efesus siapanya Beneran Saya pengen nutup nih Pak Biar bisa ke segmen berikutnya Kayak seru banget pelajaran kita Jadi Jangan kemana-mana Tetap bersama dengan kami Disini aja Shalom semuanya Kembali lagi-lagi Dengan kita disini Di pelajaran yang sangat-sangat indah Kita akan membahas Sesuatu yang sangat-sangat-sangat Ingin kita bahas disini Yaitu Tentang kuasa kasih Sudah bersama dengan kita Pendeta disini Shalom Pak Pendeta Shalom Shalom Pak Pendeta Sehat-sehat semua Sehat Baik Kita akan membahas Dengan Pertanyaan-pertanyaan Dan juga Pembahasan-pembahasan lainnya Dan mungkin Akan dibuka oleh Saudara Brian disini Silahkan Saudara Brian Pertama-tama Saya sangat berterima kasih Kesempatan Iya Sama-sama Saya juga sangat tersanjung Iya Harus formal gini Enggak juga sih Kita kan santai aja Silahkan Silahkan Saudara Brian Ya Pak Pendeta Aku mau nanya ya Pak Pendeta Kan Di cerita disini Menulis Menulis tentang Alat itu kasih Maka kita harus mengasihi Nah Kan Yang Yang saya tahu itu Kayak manusia kan Pasti memiliki batas kesabaran Apakah Ketika Kita Mungkin Dikecewakan Atau Ada yang membuat kita marah Apa kita harus Kayak Ya udah Udah lah Udah lah Gitu Atau Kayak gimana Pendeta Kalau menurut Dari sini Tindakan apa yang kita harus Lakukan Karena kan disini kan Kita dibilang Kita harus Sabar Iya Pelajaran Seperti sahabat kita Kan lebih menekankan Pada Bahwa Kasih itu Sebenarnya punya kuasa Punya Punya Kekuatan Dimana Dia bisa Mengubah Segala sesuatunya Secara khusus Orang itu sendiri Itu sebabnya Pelajaran kita juga Tidak bisa dipisahkan Kasih itu Ya Kalau tubuh Itu Memang jahat Ya Tubuh fisik ini jahat Roh aja yang baik Ya itu Enggak Enggak bisa kan Begitu ya Atau memang Roh jahat Apa Rohnya Enggak Enggak ini Dan ikut Yang pada yang lainnya Jadi Semuanya tidak Ya Apa yang harus kita lakukan Pada saat Sesuatu Yang tidak mengenakan Bagi kita datang Gitu kan Ya Pelajaran kita Memberikan kehidupan Dari para johannes Ya Dia ikut Tahap demi tahap Bersama-sama dengan Yesus Jadi Pada waktu dia Mengikut Yesus Tambah dekat Tambah dekat dengan Yesus Maka otomatis Perubahan dalam dirinya itu Ada Perubahan dalam dirinya Ada Berikut-berikut Kita akan Pelajari Bagaimana dia Di pulau Patmos Dan lain sebagainya Tapi Pelajaran sekarang ini Memberikan bahwa Kalau kita dekat Pada Yesus itu Akan ada Akan timbul Ya Akan timbul kuasa Berapa ayat Yang diberikan Dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita Di dalam Bagian pokok itu Ya Sebab Bagi orang-orang Yang ada Di dalam Kristus Yesus Hal bersunat Atau tidak bersunat Tidak mempunyai Sesuatu arti Hanya iman Yang bekerja oleh kasih Peliharalah dirimu Dalam kasih hal Sambil menantikan Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal 721 Kemudian Janganlah turut Mengambil bagian Dalam perbuatan-perbuatan Kegelapan Yang tidak Membuahkan apa-apa Tapi sebaliknya Telanjangilah Perbuatan-perbuatan itu Jadi kembali Firman itu Telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita Dan telah melihat Kemuliaan Kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Kemudian ayat Terakhirnya Aku tahu bahwa Sesudah aku pergi Serigala-serigala yang ganas Akan masuk ke tengah-tengah kamu Dan tidak akan Menyayangkan Kawanan itu Kisah 20 Ayat 29 Jadi gambaran Ayat ini kan Menurutkan bagi kita Berapa ayat tadi itu Ya Menurutkan bagi kita Bahwa Semakin kita Dekat kepada Kristus Maka akan ada Kuasa Kasih itu akan muncul Yang di depan kita Walaupun ada Tantangan Ada hal yang Tidak mengenakan Bagi kita yang datang Katakan Itu akan proses Untuk kita melihat Kedepannya Sama seperti tadi Punya 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 Ada hal yang Mau dicapai Dan lain sebagainya Dan kadang-kadang ini kan Terhalangi Dengan berbagai hal Yang kita rasa Kok ini bertentangan sih Dengan firman Tuhan Kok ini Semakin kita mengenal Firman Tuhan Dengan baik Membaca firman Tuhan Dengan baik Mengenal kasih Tuhan Dengan baik Maka kita akan tahu Oh ini gak boleh Oh yang ini boleh Oh yang ini tidak baik Oh yang ini baik Oh saya harus lakukan ini Saya harus lakukan itu Jadi Ada hal yang Yang membuat proses Dalam kehidupan kita itu Yang Tanpa kita sadari Sebenarnya itu Sudah satu proses Yang menuju kepada Kekuatan daripada Kasih tersebut Berarti Kita juga bisa Memberikan perubahan itu Juga ke orang lain gitu pendeta Iya Perubahan itu kan Akan kelihatan ya Jadi kalau seseorang itu Kita lebih dekat kepada Tuhan Maka otomatis Teman-teman kita kan Juga akan lihat Oh iya ya Ini baik Oh ini baik Maka mereka juga akan ikut Dengan perubahan Ada yang ikut Tapi ada juga tentu yang Yang jadi Apa Jadi Berlawanan dengan kita Tapi biasanya Yang berlawanan dengan kita ini Akan tarik diri Kalau mas pul katakan Tidak akan tahan Berada di kumpulan Orang-orang benar Berarti dari diri kita dulu Segitu ya Iya betul Dari diri kita dulu Berlawanan ada yang lagi Tanya kan Saya mau menanya Pak Pendeta Kan tadi yang dia Apakah kamu tahu itu Dijelasin Kalau si Yohanes ini Dia itu Membenarkan Pengajaran Apa Ada yang Ajaran-ajaran sesat Nah yang saya tanya itu Emang waktu Jaman Dia di Yunani itu Ajaran-ajaran sesat apa sih Pak Pendeta Yang bisa Menyesatkan Umat-umat pada saat itu Iya dalam Pelajaran sekolah sahabat kita Memberikan bahwa Orang manusia itu suci Tubuh ini Jahat Tubuh ini Maka itu sebabnya Di Filipina ada Saya lupa namanya apa Yang badannya Di inikan Karena memang Tubuh ini jahat Orang itu yang baik Orang itu yang suci Jadi Tubuhnya disiksa Mampir keluar darah Dan lain sebagainya Katakan Oh ini sudah Diversihkan nantinya Dan lain sebagainya Biasanya tidak Tidak begitu Jadi ajaran-ajaran itu Yang diberikan oleh Oleh Johannes Bahwa Sebenarnya Ya kalau Tubuh itu suci Tubuh itu juga adalah Orang yang Bekerja di dalamnya Jadi Itu berkaitan erat Satu dengan yang lainnya Tidak bisa Kita bisahkan bahwa Tubuh kita ini memang jahat Keinginannya selalu Keinginan tidak baik Maka roh itu yang baik Maka kita harus Pukulin kita punya badan ini Karena Enggak baik Itu tidak demikian Karena apapun yang kita lakukan Kan berdasarkan kepada Tubuh kita Apa yang kita Kita perbuat Dan lain sebagainya Nah Abis itu kan Yang saya tahu tuh Contoh pengajaran Salah satunya itu Yang ini kan Yang bukan orang Yahudi Itu harus disunat Nah Siapa sih Bapak Orang tertentu itu yang Yang menuntut agar Orang bukan Yahudi Itu harus disunat Iya kan Iya kan Begini Pada waktu munculnya Kristus Kemudian Murid-murid Maka Ada ajaran-ajaran lain Kemudian Kristus Murid-murid Diberitahukan bahwa Harus juga sama Semua manusia itu Harus sama Jadi tidak membedakan Siapapun itu Karena memang Tuhan mati Untuk Semua orang Begitu orang lain Itu mengenal Tuhan Kemudian mereka masuk Wartanya Loh enggak Ada kami Ajaran kami bilang Ini mesti Mesti sunat Loh enggak Enggak boleh tidak Akhirnya ada Ada pertentangan Pertentangan seperti itu Tapi kita Kita tahu Pada akhirnya Ya Pasti pertentangan Pada saat itu Sangat cengit ya Tapi pada akhirnya Kan semuanya Bisa Bisa menerima Oh iya memang Kristus Datang Untuk semua orang Jadi tidak Membedakan Suku Bangsa Ras Warna kulit Dan lain sebagainya Kristus datang Untuk semua manusia Dan kuasa kasih Yang ada itu Mengubahkan Segala sesuatunya Ada sedikit Benita di sekilas Saya Saya baca Sedikit Selama tahun-tahun Pergaulannya Yang erat dengan Kristus Sudah sering Ia diamarkan Dan diberi Peringatan oleh Juru Selamat Dan amaran ini Diterimanya Sementara Tabiat guru Ilahi itu Dinyatakan Kepadanya Yohanes Melihat kekurangan Kekurangannya Sendiri Dan merendahkan Diri oleh Wayu itu Yang mau saya tanyakan Bagaimana Supaya kita bisa Tidak mengeraskan Hati kita Kan umumnya Ini penita Kalau orang-orang Diberi nasihat Atau diberi sesuatu Kan biasanya Kan akan mengeraskan Hati ini penita ya Tapi bagaimana Supaya kita bisa Memiliki karakter Seperti Yohanes ini Dia mau menerima Ajaran Dan bahkan Dia melihat kekurangan Kekurangannya Dan dia belajar Dari kekurangan itu Ya itu memang Seseorang itu Harus mengerti Bahwa Ya kita belajar Dari siapa saja Kita belajar Bisa kemana saja Dan dari siapa saja Melalui apa saja Tapi tentunya Hal-hal yang baik itu Akan mengubah Kehidupan kita Tapi ada orang Yang memang Enggak Saya sudah begini Begini saja Ya Saya ingat ada Seorang bercerita Ya Dia sudah Sudah Sakit oleh Karena sesuatu Hal yang dia lakukan Begitu dokter Ke dokter lagi balik Dokternya bilang Kamu bulat-balik Bulat-balik ke dokter Kamu mati Atau mau hidup Dikit aja langsung Kalau mau hidup Tinggalin itu Ya udah Dia bilang pada saat itu Dia langsung Tinggalkan Yang disarankan oleh Dokter tersebut Dia bilang Oh gue masih mau hidup Ya Jadi Ada orang juga yang harus Sampai Berkali-kali Sampai berkali-kali Sampai mungkin Ada suatu hal kejadian Pada dirinya Baru dia Dia berubah Tapi Kalau orang itu Lebih Lebih mengerti Lebih Seling baca firman Tuhan Dan lain sebagainya Saya pikir Dia akan berubah Dengan sendirinya Ya Perubahan-perubahan Tabiat itu akan muncul Dalam kehidupannya Dan itu punya Punya pengaruh Kepada yang lainnya Baik berita Boleh tolong minta kesimpulannya Agar kita bisa lebih Mengerti akan Lurus Iya Biasa diluruskan lagi Iya Kepada orang-orang muda Dimanapun pada saat ini Belada Pelajaran sekolah sahabat kita Yang ke-10 Dalam tribulan ini Memberikan kepada kita Bahwa Kehidupan Johannes Yang tadinya itu Begitu tidak baik Dalam kehidupannya Lambat laun Dia lebih dekat Kepada Tuhan Pada saat dia dekat Kepada Tuhan Dia lihat kekurangan dirinya Dia mau untuk Mengubah dirinya Bahkan Dia sampai Dikatakan Seorang yang Kekasih Johannes Memberikan bukti Kepada kita Bahwa siapapun itu Kalau datang Kepada Tuhan Maka Kasih Tuhan itu Mempunyai kuasa yang besar Untuk mengubah Seseorang Siapapun dia Datang kepada Tuhan Maka kasih Tuhan itu Punya kuasa Untuk mengubah Kehidupannya Untuk melihat Dan membagikan Kasih itu Kepada semua orang Amin Boleh tolong doakan KMD Oke kita Sama-sama berdoa Bapak di surga Kami terima kasih Karena waktu yang indah Yang Tuhan berikan Bagi kami Kami terima kasih Karena Pelajaran ke-10 Kami boleh dapatkan Pada saat ini Yang Memberikan kepada kami Apa yang harus Kami lakukan Apa yang harus Kami perbuat Sesuai dengan Pekabaran Pada pelajaran ke-10 ini Pelajaran ke-10 Mengajak kami Untuk Boleh Melihat Kuasa kasih Tuhan Dalam ke-10 kami Biarlah kuasa Kasih Tuhan Boleh Mengubah Kehidupan kami Kami semua Khususnya Khususnya Anak-anak kami Orang-orang muda Dimanapun Mereka berada Pada saat ini Kami berdoa Khusus bagi mereka Yang sakit Tuhan Berikan kesembuhan Yang lemah Tuhan Berikan kekuatan Yang dalam kesulitan Dan berseru kepada Tuhan Tuhan kiranya Boleh menjawabnya Agar mereka Boleh senantiasa Bersuka Bergembira Karena jawaban Yang Tuhan Berikan bagi mereka Bersama-sama Dengan kami Dalam segala Suatu yang kami Lakukan Kami berdoa Dalam Nama-Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami Amin Amin Gimana Mereka Sudah lurus Saya merasa Terluruskan Setidaknya Apa yang sudah kita Bahas tadinya Adalah masuk-masuk Ke yang lurus Jadi teman-teman Sampai disini Diskusi kita Di sabat yang ke-10 ini Tetaplah ingat Kami akan setia Untuk menemani Anda Tetap bersama kami Karena Pajaran-pajaran berikutnya Pasti akan lebih seru lagi Sampai jumpa pada Pajaran berikutnya Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya